Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat biologi, selamat datang kembali di channel saya Sri Mulyani Biologi Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan KSNK Mapel Biologi yang digunakan pada tahun 2020 Untuk teman-teman yang baru bergabung jangan lupa untuk di-subscribe ya agar tidak ketinggalan kalau saya upload video-video terbaru Oke, kita bahas nomor 14 ya Untuk soalnya perhatikan morfologi dan anatomi dari bagian yang ditunjuk pada tumbuhan ruskus berikut Bunga yang terlihat pada gambar diketahui tumbuh dari struktur yang ditunjuk Jadi di soal ada dua gambar Gambar yang sebelah kiri ini adalah gambar morfologi dari suatu organ tumbuhan sedangkan yang sebelah kanan ini adalah gambar anatomi Nah, kita diminta menentukan pernyataan dari A sampai D apakah pernyataan benar atau salah Kita mulai dari pernyataan A berdasarkan morfologi bagian yang ditunjuk adalah daun bagian yang ditunjuk adalah daun Ya, untuk soal nomor 14 ini kelihatannya memang mudah tapi ternyata ini banyak menjebaknya ya teman-teman Jadi untuk gambar yang morfologi ini kelihatannya daun ya tapi ternyata dia bukan daun jadi pernyataan yang A ini salah Nah, di soal itu ada petunjuk bunga yang terlihat pada gambar diketahui tumbuh dari struktur yang ditunjuk ya, jadi bunganya ini diketahui tumbuh dari bagian yang mirip seperti daun tapi ternyata dia bukan daun Ingat pada tumbuhan bagian atau organ yang mendukung organ lain seperti bunga daun dan juga buah dia adalah organ batang jadi yang ditunjukin adalah batang yang menyerupai daun yang disebut dengan kladodia atau philocladia jadi kladodia atau philocladia adalah batang yang memipih berwarna hijau mengambil alih fungsi daun ya karena daunnya mereduksi atau mengecil jadi pada ruskus ini daunnya itu sebenarnya anda tapi kecil-kecil ya dan terletak di bawah atau di dasar kladodia jadi yang A ini salah bagian yang ditunjuk ini adalah batang yang memipih berwarna hijau yang mengambil alih fungsi daun seperti itu kemudian yang B berdasarkan anatomi bagian yang ditunjuk adalah batang nah yang B ini pernyataannya adalah benar kalau diamati sekilang gambar anatomi yang sebelah kanan ini memang seperti penampang melintang dari daun ya yang diamati di bawah mikroskop tapi ternyata dia adalah kladodia atau batang yang menyerupai daun pada tanaman ruskus nah sebenarnya kalau diamati dengan cek sama bagian-bagian yang tengah ini sebenarnya dia tidak mirip seperti anatomi daun akan tetapi malah mirip seperti struktur anatomi pada batang monokotil ya nanti teman-teman bisa di cek bisa dilihat bisa searching ya untuk penampang melintang dari batang monokotil itu seperti apa kurang lebih strukturnya sama seperti gambar yang sebelah kanan ini kemudian pernyataan yang C tumbuhan ini memiliki sel pendamping fluem ya jawabannya adalah benar ya coba kita lihat bagian-bagiannya oke disini ada gambar ya saya peroleh dari jurnal kita lihat salah satu yang gambarnya mirip dengan yang disoal tadi ya kita berbesar untuk yang A ini adalah kutikula kemudian yang B ini adalah epidermis kemudian yang C itu upper parentim atau parentim atas kemudian yang D adalah colorless parentim atau mungkin maksudnya ini adalah parentim yang tidak berwarna ya kemudian yang E ini adalah lover parentim yang F sclerenkim yang G phloem dan yang H ini adalah silem untuk pernyataan yang D tumbuhan ini termasuk tumbuhan mesofit pernyataan yang D ini salah ya jadi berdasarkan habitatnya tumbuhan dikelempokkan menjadi tiga ada tumbuhan hidrofit serofit dan juga mesofit hidrofit hidrofit ya itu hidup di tempat berair serofit itu di tempat kering dan suhu tinggi mesofit ini disebut juga tanaman moderat artinya dia hidup di daerah yang tidak terlalu kering dan juga tidak terlalu basah nah untuk ruskus ini ternyata dia termasuk tanaman CAM cam ya dia lebih menyukai di tempat kering ya atau disebut sebagai tanaman serofit jadi pernyataan yang D ini salah nah salah satu bentuk adaptasi suatu tumbuhan ini berada di tempat kering adalah daunnya mereduksi nah pada ruskus tadi sudah saya jelaskan daun sesungguhnya itu mengalami reduksi atau mengecil ya seperti itu jadi pernyataan yang D ini salah kesimpulannya pernyataan yang A berdasarkan morfologi bagian yang ditunjuk adalah daun ini salah karena yang A ini adalah batang kemudian yang B berdasarkan anatomi bagian yang ditunjuk adalah batang betul ya yang B ini adalah anatomi batang batang yang memodifikasi atau menyerupai seperti daun yang disebut dengan kladudia kemudian yang C tumbuhan ini memiliki sel pendabbing phloem jawabannya betul dan yang D tumbuhan ini termasuk tumbuhan misofit jawabannya adalah salah oke itu tadi pembahasan KSNK mapel biologi yang digunakan pada tahun 2020 nomor 14 ya semoga bermanfaat saya ingatkan yang belum subscribe silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati